Di SEMBHKN oleh Ilham Burhanuddin 2.021.08.267 Laporan Observasi Ungkrik Mata Kuliah Pengantar Bisnis Guru Pengampu Bapak MAHY Airsoft S.E.M.M Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan bahagia Saya disini akan mewancarai narasumber saya Yang bekerja di UMKM Minuman Dimulai dari pertanyaan dasar Pertanyaan minuman Terus dilanjutkan Pertanyaan tujuan Siapa nama Anda, Mas? Saya, Tugis Terus, dari mana Anda berasal? Dari Baratitul, Lortapan Sejak kapan Anda menekuni usaha ini? Sejak bulan Kehari-Beruari Terus apa kendala Anda bekerja di cepat milih? Kalau sampai sejauh, biasanya sopik. Terus bagaimana Anda cara mengatasinya? Dengan yang memakai kawang online, seperti Shopee Food, Kocek, dan lain-lain. Terus apa Anda memasang target di pesjualan hari-harinya? Tidak ada, cuma minimal sih. Kalau target kan masih bisa lebih lebih. Terus, apakah Anda merasa minuman Anda lebih enak daripada waktu sejenisnya? Kalau saja sih, ya untuk yang lainnya semoga lah. Anda suka teman minuman ini. Terus, bagaimana respon masyarakat terhadap minuman yang Anda jual? Ya Alhamdulillah. Mas, tidak ada yang kembali sama sekali. Terus, bahan apa yang Anda gunakan untuk mengemas minuman Anda? Nah, ini cuma rap saja sih. Tidak masih lihat. Ada beberapa varian rasa saat ini? Ada beberapa varian, tapi sekitar 30-an. Iya. Terus, apakah sih teknologi mempengaruhi perkembangan usaha minuman Anda? Nah, ada lagi yang ke-tanti, ya untuk lain. Kapiun, dreadful, sama ada juga. Ada juga yang online. Oke. Berarti, sudah dikeratkan ya nanti. Terus, Mas Dwi, apakah ada minuman baru yang mau dimasukkan ke dalam menu? Sudah ada, sih. Sudah ada, sih. Sudah ada, sih. Sama para robot. Biasanya, pembeli di minuman masnya ini, sekitaran umur berapaan, Mas? Dari anak kecil sama kecil. Dan segala umur lah. Ya, pasti suka. Lebih dominan anak kecil atau dewasa, Mas? Yang membeli di... Anda ini? Itu kebanyakan malah anak-anak sekolah selesai sama. Anak-anak kekulian, dekat sini. Pendatang-pendatang. Kan, Mas Dwi, kan kerja di sini. Kan rumahnya jauh. Apa enggak? Ruki masnya? Tidak, sih. Tapi kerja buat senang aja. Buka berkaku aja, sih. Berarti Mas Dwi kerja di sini. Fokus kerja di sini. Tidak ada tambahan lainnya. Tidak. Masih tidak ada. Tidak berubah. Ya udah. Peri wawancara hari ini dengan Mas Dwi. Next time, akan saya wawancarai buit pedagang minuman lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang saya dapat di UMKM minuman dampak dari COVID-19, hanya sedikit, semua tergantung. Marketing. Pelajaran yang saya dapatkan, ber UMKM dengan tulus dan ikhlas, agar mendapatkan hasil yang optimal. Terima kasih. Kredit terima kasih kepada Mas Dwi sebagai narasumber. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.